Hari ini, kalau kita sudah bertemu, artinya ada pertanyaan dari teman kita. Yuk kita lihat sama-sama apa sih pertanyaannya. Halo Agen Agen Superbok, halo Depresif Nanda. Perkenalkan nama saya Uryok Temonov, dari gereja Gemit Betentumu. Kak, kemarin saya melakukan kesalahan karena merusak barang teman. Sekarang saya takut tidak diterimanya lagi menjadi temannya. Apa yang harus saya lakukan biar saya diterimanya lagi, Kak? Tolong dijawab ya, Kak. Terima kasih. Oke, jadi dia itu takut tidak diterima lagi ya sama temannya karena dia melakukan kesalahan. Gimana kalau kita langsung cari aja apa sih Klo yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya ini? Ayo kita lihat sama-sama. Ada cincin. Terus, apa ini? Judicial pardon. Setelah lagi ada wadah bening. Oke lah, karena kita sudah ketemu apa saja klunya, saatnya kita mencari bantuan. Siapa yang siap berpetualang hari ini? Oke, sudah siap? Ayo kita berpetualang! Oke, sekarang kita akan cari tahu apa arti dari Klo yang pertama yaitu cincin. Tapi cincin itu ada di kisah yang mana ya di Alkitab? Loh, bingung. Loh, bingung. Mana ya? Kita beli hantar bantuan siapa ya? Oh iya, kenapa kita gak lihat aja di aplikasi? Kita lihat dulu deh. Sebentar, sebentar. Aplikasi apa? Ya ampun. Kalian belum tahu aplikasi apa? Ini aplikasi Superbook Kids Bible. Yang aplikasinya itu keren banget di dalamnya. Ada game seputar Alkitab. Terus ada profil Alkitab dan yang pasti ada animasi Superbook. Hanya cepetan download supaya kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang seru dan menyenangkan. Sudah lah, kita langsung cari aja. Cincin. Cincin. Aduh, susah nih sebentar ya. Oh, aku tahu cincin ini ada di kisah yang mana? Jadi, cincin ini ada di kisah di perempamaan anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini pergi dari rumahnya setelah ayahnya memberikan semua harta warisannya. Tapi ternyata ada yang belum nonton ya. Nah, oke deh kalau gitu. Gimana kalau kita lihat dulu aja animasi berikut ini. Ada seseorang memiliki dua anak. Yang lebih mudah memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang sebelum bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih mudah membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh! 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 Lagi, lagi, lagi! Ayo lagi! Ayo, main lagi! Ayo, main lagi! Kembalikan! Pencuri! Pencuri! Aduh! Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu. Dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya. Dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar. Bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan, dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjaku. Tetapi saat ia masih di kejauhan, Bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang seluruh ada di ladang. Tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan Bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang Buddha dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku. Agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu. Dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Anakku. Kau selalu bersamaku. Dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati. Tapi sekarang ia hidup. Ia hilang. Dan telah ditemukan. Tidak pernah mengira bapaknya menerima anaknya kembali seperti itu. Tidak pernah mengira bapaknya menerima anaknya kembali seperti itu. Terutama setelah dia menghabiskan semua yang bapaknya berikan Iya yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan bapaknya memberinya lebih banyak lagi Itulah kasih Seorang bapak yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni Oke tadi kita sama-sama udah lihat tuh kisah tentang perumpamaan anak yang hilang Jadi dari kisah ini itu sebenarnya mengilustrasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah bapak yang mau menerima kita Dalam kondisi apapun dia yang tersayang sama kita Karena kita itu sudah diterima oleh Allah Ah betul Jadi sebenarnya dari kisah ini itu kita melihat bahwa ada nih seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya Kemudian dia meninggalkan rumah dan hidup berfoya-foya di luar sana Namun ketika dia sudah berfoya-foya akhirnya uangnya habis deh Dan mau gak mau dia harus kembali lagi ke rumah bapaknya Tapi kita mulai sama-sama lihat disini ketika bapaknya itu melihat anaknya di luar sana sedang berjalan keabaran Bapaknya ini tidak membiarkan saja Tapi dia berlari menghampiri anaknya dan memeluk anaknya tersebut Dia mencium anaknya bahkan bukan hanya itu Dia memberikan pakaian yang indah dan juga cincin Dan dia menyelenggarakan pesta yang sangat besar untuk menyambut anak bungsu ini Wow besar sekali ya kasih bapak ini Jadi ejen-ejen identitas kita adalah anak-anak ala Maka hidup kita itu tidak dipengaruhi oleh orang lain dan juga keadaan Baiklah kalau begitu karena klub pertama sudah selesai Saatnya kita mencari akibat di selanjutnya Siapa yang siap untuk melanjutkan petualangan? Okei Ayo kita berangkat Ayo kita berangkat